Ada perlu action Dan action itu ada dua yang perlu anda lakukan Yang utama Biasa menetapkan skala prioritas Kemudian punya aksi-aksi strategis Skala prioritas apa? Ini kalau bagi yang beragama Islam sama dengan saya Sebagai seorang muslim kita sibukkan dengan yang wajib Dan Sekali-kali yang mubah Tinggalkan yang makro, capakannya karam Jangan sampai begini Merokok itu hukumnya apa? Makro ya Katakan ambil makro Sedekah itu hukumnya apa? Sunnah lah ya Ada yang wajibnya sunnah Ambil yang paling ringan sunnah Jangan sampai Suruh sedekah males Beli rokok semangat Kebalik itu hidupnya Hukumnya makro, rokok semangat Sehari satu bungkus rokok harganya berapa? Rp5.000 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 Rp50.000 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 Oh iya Rp50.000 Sehari Berarti kalau sebulan berapa? Susah setengah Jangan sampai beli rokok setelah setengah Seteringan begini suruh sedekah Ya Allah ini sedekahnya banyak aman Ya kebalik itu Mau pergi sholat Jumat bawah Kalau di Indonesia Rp100.000 Rp10.000 Rp100.000 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 Iya Nonton sepak bola hukumnya apa? Yang namanya mau bayar sekali kali Saya juga Pobi sepak bola Tapi gak mungkin Saya nontonnya tiap malam Sekali kali And you lawan persip Saya pasti nonton Minggu yang lalu Anak saya dibati Bapak Bapak ingin gak membahagiakan aku Iya anak Masa gak membahagiakan Bapak lagi sakit ya Iya, kalau menemenin aku melihat bola, nonton bola, Bapak Buang enggak? Di mana, Pak? Di stadion itu? Si Binok? Pekancari? Ada apa sih, Pak? Ada final, Pak? Aremalat sama Purnia Omaipa. Bukan jagoan saya semua. Saya persip, ya. Sebuah, yaudah, Bapak menemenin. Dan saya baru ngerti anak saya itu, ternyata seru banget. Kita melihat penjaga gawang ke Purnia Mega. Pak Gonjales, Pak. Terus melihat Jokowi, Pak. Pak Jokowi, anak saya seneng banget. Tapi karena itu mubah, kalau dia ngajak lagi tiap hari, ya nggak saya penuhi. Kalau sekali-kali ya boleh, ya kan? Tapi bukan berarti terus nonton, terus nonton mubah, Pak. Nonton drama Korea, hukumnya apa? Mubah yang namanya, mubah ya jangan tiap alam. Itu jadi wajib. Ya kan? Gitu, gila-gila. Itu prioritas, ya. Saya berbagi ilmu sini, hukumnya apa? Wajib makanya jauh-jauh, ya berangkat. Kalau itu yang mubah-mubah, ngapain jauh-jauh? Dia nanti sama simpanya, bro. Sibukan dengan wajib sunah, sekali-kali yang mubah tinggalkan yang makro, campakannya yang hal. Bagi yang anda merokok, jangan tertinggi. Saya berbaik sangka kalau anda merokok, berarti sedekah anda lebih besar dari harga rokoknya, kan? Ya, ya. Ya, ya. Kan tadi ada yang dekat-dekat saya, bawa-bawa asap rokok kan? Alisa. Lumpuran orang merokok itu hanya tiga. Yang pertama, tidak dikejar anjing. Yang kedua, maling takut. Dan yang ketiga, awet mudah. Kenapa tidak dikejar anjing? Karena baru lari sebentar, sudah capek. Ayo, congkok. Dikira mau ngambil batu, anjingnya balik. Maling takut. Kenapa? Karena mau masuk rumah kita jemput, kita batu-batu. Oh, belum tidur, nggak jadi maling. Dan awet mudah, kenapa? Karena belum tua, sudah meninggal. Itu segala prioritas. Yang berikutnya adalah asis strategis. Asisnya itu apa? Eh, kita perlu memandukan tiga as. Kerja keras, kerja ceras, kerja? Walaupun kata istri saya, yang benar bukan kerja keras. Keras dulu baru kerja. Rasakan. Sengaja dipamerin, jangan pulang. Apa itu kerja keras? Kerja keras itu di tubuh kita itu ada merah. Melin, ada otot-otot yang perlu dilatih. Cristiano Ronaldo seminggu dua kali main bola? Capek? Anda suruh main bola, pijetnya seminggu. Ya kenapa? Main bolanya pas Agustus. Cristiano Ronaldo tiap hari main bola. Maka dua, seminggu main dua kali dia tetap enjoy saja. Kita main bola sesuai takut. Melinnya belum terlatih. Kenapa Anda perlu latihan berbuat baik sekarang? Sedekah banyak sekarang. Nolong sekarang supaya Melinnya Terlatih. Orang yang terbiasa sedekah 10 juta, biasa ya biasa. Tapi orang yang enggak terbiasa sedekah, 100 juta, kebawa mimpi. Itu benar-benar kedip banget. Tapi kalau sesuai kerja sebelumnya sudah ringan saja. Itu perlu kerja keras. Enggak cukup kerja keras. Saya yakin kalau di Korea pasti bekerja keras semuanya ya. Maka perlu melakukan yang kedua kerja? Kerja cerita itu apa? Fokus pada kekuatan Anda. Saya sering memberikan ilustrasi. Saya dulu pemain badminton ya. Juara kampung. Kalau final sering ketemu kakak saya. Dan kebanyakan saya menang. Saya tidak tahu saya hebat atau kakak saya ngalah. Saya biasa main pakai tangan tangan kanan. Tiba-tiba musuh saya datang pakai tangan kiri kanan yakidah. Saya bilang kurang aja. Lawan saya pakai tangan kiri. Tangan kiri itu kan buat cebo. Akhirnya saya main pakai tangan kiri. Menangkan itu kalah? Kenapa? Bukan itu biasa. Karena saya bersaing dengan kelemahan saya. Dan orang itu bersaing dengan kekuatan. Maka Anda perlu tahu apa kekuatan Anda. Dan sekarang mulai hari ini bersainglah dengan kekuatan Anda. Jangan bersaing dengan kelemahan. Pak saya dulu tahu kekuatannya pak. Telepon istri. Menurut mama. Apa kelebihan kekuatanku? Mudah-mudahan istri tidak menjawab. Kamu tidak punya kelebihan apa-apa. Selain berat badan. Jangan mau sama aku. Terus terlanjur. Mana? Terus terlanjur punya anak. Jangan tahu. Cari apa kekuatannya. Dan setelah itu bersaing dengan kekuatan. Sebab kalau orang punya kekuatan. Itu akhirnya bersyukur kepada Allah. Panggilnya sama kami tadi. Amen. Pulang dari sini saya teraktif. Warung Indonesia. Bikin saya teraktif. Pak Jamil domennya bagus. Ya mas ini asli karut. Saya bercinta Indonesia. Dan kemanapun saya selalu pakai batik. Asli Indonesia. Ini sepatu saya garut. Makanya saya tidak peduli. Harus pakai bermerek. Saya cinta Indonesia. Handphone saya pakai. Telkomsel. Nopel tidak ada handphone Indonesia. Nomornya telkomsel. Asli Indonesia. Cinta Indonesia. Kayaknya cerita ini mas Ahmad bilang. Eh Pak, kayaknya kalau buat saya bagus deh. Karena mas Ahmad ngomong. Terus kayaknya saya kasih. Tapi ini hanya contoh ya. Kalau dilihat pacarnya meragukan ini. Saya kasih contoh. Sekali lagi ya. Saksi ya. Contoh. Ini saya kasih 3 mas. Langsung diambil saya. Pak Jamil, terima kasih Pak Jamil. Terima kasih. Memeluk saya sampai menangis. Sampai mengeluarkan air mata. Bersyukur. Bersyukur. Bersyukur adalah prestasi dan karya. Sesungguhnya Anda belum bersyukur kepada Tuhan. Bukti syukur itu adalah karya. Bukti syukur itu adalah prestasi. Sebelum lupa. Kalau dilihat pacarnya wajah pelupai ini. Asalnya dari mana? Idramayu. Bukti syukur itu adalah karya-karya-karya.